Karena butuh pekerjaan, pemuda desa blokir jalan depan sirkuit Mandalika. Ratusan pemuda yang tergabung Karang Taruna Indonesia ke Camatan Pujud, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, melakukan aksi unjuk rasa memblokir jalan di depan sirkuit Mandalika kawasan ekonomi khusus, K, dan membakar ban, Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Aksi itu sebagai bentuk protes kepada PT Indonesia Tourism Development Corporation, ITDC, maupun Mandalika Grand Prix Association, MGPA, yang tidak melibatkan pemuda setempat dalam hal pekerjaan ajang MotoGP Mandalika. Masa aksi membakar ban di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas sempat macet beberapa saat. Selanjutnya masa aksi berangkat menuju kantor ITDC untuk menyampaikan aspirasinya. Kami akan tetap melakukan protes, kalau kami tidak dilibatkan dalam ajang MotoGP Mandalika ini, kata Sri Anom dalam orasinya di peraya, Selasa. Ia mengatakan, sebagian petugas Marshall memang merupakan pemuda pujud, namun masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh ITDC dalam memberdayakan masyarakat lokal. Kami merasa kecewa kepada ITDC yang selama ini tertutup, tidak mau terbuka kepada masyarakat lokal, katanya pula. Ketua Karang Taruna Desa Ketara Fena Supriyadi mengatakan para Marshall yang dipekerjakan dalam ajang MotoGP Mandalika itu hanya diberikan gaji Rp400.000, dan mereka bekerja selama dua minggu. Artinya masih banyak peluang warga lokal untuk bisa diberdayakan dalam ajang MotoGP ini. Kami banyak kemampuan, tapi tidak diberikan kesempatan untuk bekerja, katanya pula. Managing Direktur PT ITDC Bram Subiandoro mengatakan tuntutan para pemuda pujud tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait guna mencari solusi terkait tuntutan warga tersebut. Kami akan diskusikan dengan pihak terkait apa yang menjadi aspirasi para pemuda ini, katanya lagi. Kami akan diskusikan dengan pihak terkait guna mencari solusi terkait guna. Kami akan diskusikan dengan pihak terkait guna. Terima kasih telah menonton!